Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membongkar urusan ranjang mereka. Urusan yang sangat privasi ini dibongkar Raffi Ahmad dengan pengakuan Nagita Slavina yang malu-malu. Tak asal cerita, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membongkar urusan ranjang karena ditanya oleh Robi Purba. Dalam akun Youtube Robi Purba, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan tentu seputar kehidupan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sehari-hari. Siapa yang sering ganti-ganti gaya? Tanya Robi Purba dikutip tribunnewsbogor.com dari akun Youtube-nya. Raffi Ahmad awalnya menunjuk Nagita Slavina. Namun pada akhirnya ia menunjuk diri sendiri. Dia, dia, eh aku, kata Raffi Ahmad. Sedari awal Nagita Slavina sudah menunjuk suaminya, Raffi Ahmad. Robi Purba pun meminta Nagita Slavina untuk menunjuk Raffi Ahmad. Bu gigi tunjuk dong, pinta Robi Purba. Oh ya ya, dia, kata Nagita Slavina. Nagita Slavina lantas mengakui bahwa ia tak punya pengalaman sebelumnya dalam urusan ranjang. Aku gak ada pengalaman soalnya, kata Nagita Slavina. Sebaliknya dengan Nagita Slavina, Raffi Ahmad justru tak malu mengakui. Aku yang banyak soalnya, kata Raffi Ahmad. Bukan cewek-cewek berpengalaman soalnya, kata Nagita Slavina. Pertanyaan dari Robi Purba kembali berlanjut. Masih seputar urusan ranjang, Robi Purba menanyakan dianatar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina siapa yang lebih suka mengeksplore tempat. Siapa yang lebih senang eksplore tempat? Tanya Robi Purba. Aku, tegas Raffi Ahmad. Udah gak perlu ditanya lagi ya kan, kata Nagita Slavina. Menurut Raffi Ahmad, Nagita Slavina hanya mengikuti saja. Dia mah ngikut aja, kata Raffi Ahmad. Dia mah diem aja, tambah Raffi. Aku anaknya, cewek-cewek pasrah gitu, kata Nagita Slavina. Pertanyaan kembali berlanjut. Robi Purba sempat mengalihkan ke topik yang lain. Sampai kemudian Robi Purba kembali mengarahkan pertanyaan ke urusan ranjang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kali ini Robi Purba menanyakan soal malam pertama Nagita Slavina dengan Raffi Ahmad. Di malam pertama siapa yang lebih malu-malu, kata Robi Purba. Raffi Ahmad sontak menunjuk Nagita Slavina. Dia, kata Raffi Ahmad. Di mana malunya ah, tanya Robi Purba. Malu-malu aja dia, kata Raffi Ahmad. Ya malulah, timpal Nagita Slavina soal malam pertama dengan Raffi Ahmad. Mantan pacar Nagita minum kutek. Sambil tertawa, Nagita Slavina menceritakan kabar terbaru mantan kekasihnya yang punya sikap aneh. Mendengar cerita soal mantan kekasih Nagita Slavina, presenter Ayu Dewi sampai terkejut. Sebab, jika dulu mantan kekasih Nagita pernah minum kutek, kini justru pria yang tak disebutkan identitasnya itu melakoni hal yang lebih nekat. Diceritakan Nagita Slavina, mantan kekasihnya itu baru-baru ini kepergok nekat makan sepatu di mall. Perangai aneh mantan kekasih Nagita Slavina itu lantas membuat adik Raffi Ahmad, Nisha dan Syahnas tertawa. Sebelumnya, Nagita Slavina mengungkap soal kisah cinta masa lalunya dengan sang mantan kekasih. Nagita Slavina mengakukinya kisah menarik dengan pria tersebut. Kisah cinta Nagita dengan sang mantan bisa dibilang cukup ekstrim. Betapa tidak, Nagita berujar bahwa sang kekasih pernah minum kutek di hadapannya. Jadi pacar lu minum kutek? Tanya Rosa dalam konser yang dilansir dari kanal Rans Entertainment. Stress, teriak ke Anu. Mengurai cerita, Nagita mengaku bahwa gaya pacarannya dengan sang mantan dulu memang tidak benar. Jadi ceritanya tuh zaman dulu kan kalau pacaran itu emang toksik banget. Makanya sampai sekarang aku enggak suka ngecek handphone pasangan karena dulu punya pasangan sukanya ngecek handphone, imbuh Nagita. Oh trauma, bungkas Rosa. Mengenang hal itu, rupanya ada alasan mengapa kekasih Nagita saat itu nekat minum kutek. Hal tersebut lantaran sang kekasih cemburu mengetahui ada pria lain yang mengirim pesan kepada Nagita. Suatu saat, dia lagi datang ke rumah, gue lagi pakai kutek santai-santai. Dia, pacar Nagita, ngecek handphone, ada SMS dari cowok lain, ungkap Nagita. Pacar Nagita kesal dan bertanya siapa pria yang mengirim pesan kepada Gigi. Siapa enggak nih? Siapa? Kenang Nagita seraya meniru ucapan pacarnya terdahulu. Melihat Nagita tak mau menjawab, sang kekasih justru nekat meminum kutek yang sedang dipakai Nagita. Tribun Lampung, kok ide jadi bagaimana menurut Anda?